Berlatar pada sebuah tempat di pinggiran kota Los Angeles, diperlihatkan seorang pria yang berperan sebagai saksi kejahatan tengah dalam penyekapan serta ancaman pembunuhan dari sekelompok mafia, lalu seorang polisi yang belum diketahui namanya pun datang dan menghabisi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tempat lain kita diperlihatkan pada sosok polisi tadi, dia bernama Mason, atau lebih tepatnya seorang agen FBI yang dikenal bersih, di mana hal itu diakui langsung oleh seniornya sendiri yang bernama Paul saat keduanya tengah melakukan sesi kebugaran. Kembali ke acara pertemuan tersebut, di sana nampak Pak Bos menemui sang tangan kanan yang bernama Costa, ini babangusnya. Sejurus Costa pun terpesona dengan penampilan Rina, sehingga tercium aroma kedekatan yang pernah terjalin di antara mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Beberapa bom asap yang mereka lontarkan cukup membuat Rina terpojok sehingga dalam waktu singkat keberadaannya pun berhasil ditemukan dan ngomong-ngomong, mereka ini ternyata Marco dan pasukannya yang datang untuk membunuh Rina sekaligus merebut kembali dopet offline tersebut. Untuk saja Mason datang di saat yang tepat, dimana dengan penyamaran yang dilakukannya berhasil mengemankan Rina untuk sementara, sebab sejatinya mereka masih akan tetap memburunya sampai kapanpun juga. Untuk menghindari hal tersebut, Mason meminta waktu 60 detik untuk Rina mengganti pakaiannya, sementara dia sendiri rupanya telah menyiapkan seonggok mayat wanita yang segala halnya sudah diduplikat semirip mungkin dengan Rina, yang ketika diketahui jika dia sudah mati, diharapkan Marco tak akan memburunya lagi. Sebagaimana telah disepakati dengan pihak FBI sebelumnya, Mason pun memberi Rina paspor untuk perjalanan ke luar negeri. Tentunya dengan nama dia yang baru, disini Rina pun sadar dan menerima jika penghapusan oleh FBI ini dilakukan semata-mata karena kesaksian dirinya sangat dibutuhkan. Esoknya cerita berpindah ke Afrika Selatan, lebih tepatnya di sebuah fasilitas yang disediakan untuk melindungi para saksi FBI, dan pada hari itu Mason ditugaskan membawa dan mengawal Rina selama satu minggu berada di tempat bernama Cap Town tersebut. Setibanya di sana Mason langsung melakukan tahap pengamanan awal, yakni mengelabui pengenalan digital terhadap wajah Rina dengan menggunakan sebuah alat canggih, dan dalam waktu singkat identitas pribadi Rina sudah benar-benar terhapus dari kamera pendeteksi wajah manapun. Saat jam makan siang mereka berdua berada di sebuah restoran, Rina sempat bercerita tentang cita-citanya yang ingin menjadi seorang ahli di bidang keuangan, sebelum kemudian ia pergi ke toilet sambil mencari tahu isi dompet offline tersebut, padahal Mason diam-diam mengawasinya dari kamera CCTV yang ada di sana. Selang satu hari Mason mendapat informasi dari pimpinan FBI, kita sebut saja Bossy, ini rarainya. Yang mana terkait isu adanya saksi yang dibebaskan, Bossy mengirim tim ke tempat Mason berada saat ini untuk membereskannya. Saat waktunya tiba Mason pun pergi ke bendara untuk menyambut tim tersebut, di mana ternyata mereka tak lain adalah seniornya sendiri, yaitu Paul yang datang dengan hanya ditemani satu orang petugas saja bernama Old Check. Terkait hal ini, Paul mengaku akan mengulangi program penghapusan semua saksi yang ada di daerah tersebut, termasuk menanyakan di mana Mason telah mengamankan Rina, tapi di sini Mason tak serta-merta memberikan informasi tersebut, malahan ia lebih memilih ikut bersama rombongan Paul pergi ke suatu tempat, di mana sebelumnya Paul telah mengamankan saksinya di sana. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah rumah, yang karena tak mendapat respon dari si penunggunya, maka mereka pun menerobos masuk secara paksa, hingga sampailah mereka di ruang bawah tanah, yang datang-datang langsung disuguhkan sosok jasad bersimbah darah, dan... Ya, rupanya sekomplotan mafia telah lebih dulu masuk dan berusaha menghabisi saksi yang dimaksud, namun yang jadi pertanyaan, kenapa kok akhirnya malah Paul sendiri yang diam-diam mengorbankan saksi tersebut? Sungguh ironis memang, di saat Mason terheran-heran dengan Paul yang ternyata tak mampu menyelamatkan saksinya, di saat itu pula Old Check menarik sebuah handphone dari saku korban, dan memperlihatkan foto Rina seolah-olah bahwa ada hubungan di antara kedua saksi ini, sehingga Paul bersikeras untuk segera mendapatkan Rina juga. Dari sini Mason mulai merasa ada yang tak beres, maka ia pun lekas meminta Rina pergi ke suatu tempat yang telah ditentukan, kendati demikian, hal itu tetap saja dicurigai Paul yang memang sebenarnya telah menjalankan misi di luar prosedur FBI. Dan ya, akhirnya Mason tahu jika ternyata Paul dan Old Check telah bekerja sama dengan Marco, serta akan mendapat bayaran sangat fantastis jika berhasil menghabisi Rina dan merebut kembali dompet offline-nya. Bersama dengan itu, Rina tengah dalam perjalanan menuju lokasi sesuai perintah Mason, namun sialnya di sana juga nampak sedan BMW hitam yang sepintas saja Rina sudah bisa memastikan kalau di dalamnya adalah Marco, dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Rina! Sementara di saat Paul memilih tidak memberikan pernyataan pada petugas lokal tentang kejadian tadi, Old Check sendiri dibuat cengkel dengan ocean Mason, yang tanpa diduga Mason memanfaatkan tukang pikul Batako untuk mencoba kabur dari pengawalannya. Sementara di saat Paul memilih tidak memberikan pernyataan pada petugas lokal tentang kejadian ini. Sementara di saat Paul memilih tidak mencoba kabur dari pengawalannya. Tak habis pikir, Paul yang lantas mengetahui hal itu pun langsung menghukum kelalaian Old Check dengan cara seperti ini. Sedangkan di saat yang sama, Rina berhasil mengelabui Marco dan benar-benar lepas dari pengejarannya. Usai kehilangan dua orang buruan yaitu Mason dan Rina, Paul pun ditemui geng Marco di suatu tempat, di mana semakin rumit pekerjaan yang meski dilakukan, maka Paul pun meminta agar bayarannya dinaikkan dengan jaminan sanggup membuka blokir biometrik yang melindungi pengenal wajah Rina. Saat hari menjelang malam, Rina tiba di sebuah gudang yang ditentukan, dan setelah sempat dibuat kaget oleh kemunculan seekor burung unta, dia akhirnya dipertemukan dengan Mason yang kemudian menjelaskan bahwa Paul telah bekerja sama dengan Marco untuk merebut dompet offline-nya. Terkait benda tersebut, Rina menyebutkan kalau Costa dulu sering menggunakannya dalam transaksi penyuapan, selain tak bisa diretas, akses ke dalam sistem dompet offline ini juga diproteksi dengan kode-kode sulit, sehingga untuk membukanya pun dibutuhkan jaringan internet yang benar-benar aman. Setelah begitu yakin dengan perlindungan yang akan Mason berikan, maka Rina pun berjanji untuk tetap berada di pihaknya, sekaligus membantunya mengatasi komplotan Paul yang saat itu nampak sudah berada persis di depan gedung tersebut, dan... Ya, rupanya itu hanya sebuah trik pengalihan perhatian, sebab sebetulnya Mason dan Rina sudah pergi melewati lorong bawah tanah dan tiba-tiba muncul dari bangunan sebelah. Kendati demikian, hal itu sama sekali tak menghalangi Paul untuk tetap memburu mereka. Di sisi lain, rupanya Mason dengan sengaja telah memancing pergerakan Paul CS melewati jalur rawa, yang diam-diam ternyata Mason bisa berkomunikasi dengan sang penunggunya, yakni seekor kudanil raksasa. Dan alhasil mereka pun terpaksa harus menghentikan perburuan pada malam itu. Esoknya cerita beralih ke sebuah permukiman di mana kita dipertemukan lagi dengan saksi yang Mason selamatkan di awal, dia bernama Sugar. Yang atas jasa tersebut, Sugar berjanji untuk membalas budi, serta siap memberikan apapun yang Mason butuhkan. Pagi itu juga Mason bersama Rina menyamar menjadi calon debitor di sebuah kantor keuangan, sedangkan Sugar dan temannya mengambil peran sebagai tukang cat, yang dengan tugas ini dia berhasil membuat Rina berkesempatan mengakses dompet offline lewat komputer perbankan yang sempat ditinggalkan CS-nya. Sayangnya di saat diperiksa ternyata semua uang di dompet itu habis terkirim ke suatu nama perusahaan, lebih tepatnya sebuah jaringan black market hewan-hewan langka, yang diketahui bahwa Paul telah lama ditugaskan untuk menyelidiki perusahaan tersebut. Bersama dengan itu di ruang lobi kantor terlihat Paul yang dibantu petugas lokal mulai melakukan pengepungan, namun berkat kode info yang sugar berikan maka Mason bisa sempat berjalan keluar walau pada akhirnya mereka pun mendapat hadangan yang berujung pada aksi tembak-tembakan. Dalam situasi terdesak Mason menyuruh agar Rina pergi mengemankan diri, namun tanpa disangka kedatangan Rina ini ternyata sudah ditunggu-tunggu Marco yang lantas menangkapnya dan membawanya kabur saat itu juga. Beralih ke sebuah dermaga di mana beberapa kontainer berisi hewan-hewan langka sudah siap diekspor ke luar negeri secara ilegal. Begitupun halnya dengan Rina. Dia nampak tengah membujuk Marco agar segera dibebaskan, namun hal itu sama sekali tak dihiraukannya. Di saat yang sama Mason bersama dua orang rekannya tengah menyusun strategi untuk menyelamatkan Rina, sekaligus membuktikan kepada Bossy bahwa sesungguhnya Powell terlibat bahkan telah mengambil keuntungan dari bisnis penyelundupan hewan langka tersebut. Singkatnya sugar tiba di pintu gerbang dermaga sebagai penjual makanan, namun seiring kecurigaan dari para penjaga gerbang, maka Paulo pun memerintahkan agar kedua pedagang ini diamankan, sementara tak mereka sadari jika ternyata Mason telah lebih dulu berada di dalam dan mulai melakukan pergerakan. Di sisi lain, Marco berpikir bahwa tak ada cara lain untuk menghentikan Mason kecuali dengan menjadikan Rina sebagai umpan, sayangnya cara ini hanya membuka kesempatan Rina untuk melakukan perlawanan dan inilah yang terjadi. Sedangkan di sisi lain, Mason dibuat mati langka oleh todongan Powell ditambah dengan pergerakan Rina yang justru membuat Powell semakin yakin bahwa Mason pasti tak akan berani mengambil resiko untuk mengorbankan saksinya sendiri. Dan ketika sebuah kontainer berisi badak langka itu diangkat ke atas kapal bersama Rina dan juga Powell, secara tiba-tiba Mason melakukan aksi yang diluar dugaan sehingga pertarungan senior versus junior FBI pun berlangsung sengit. Hingga sampailah pada titik dimana Powell tak berdaya dibalik pintu kontainer yang menindihnya, namun bisa-bisanya ia memujuk Mason agar sudi memberikan pertolongan meski pada akhirnya pun Powell mendapat imbalan setimpal sesuai amal perbuatannya sendiri. Enam bulan kemudian, lebih tepatnya setelah Rina memberikan kesaksiannya tentang sindikat perdagangan gelap tersebut, Mason pun memberikan penghargaan atas peran Rina berupa tambahan saldo pada dompet offline-nya berikut sebuah paspor baru mengingat bahwa Rina memang masih sangat perlu dilindungi keselamatannya. Dan ya, ledakan mahadahsyat menghancurkan mobil yang dinaiki Rina dimana ternyata itu hanya sebuah trik penghapusan belaka sebab di akhir cerita kita pun diperlihatkan pada Rina dan Mason yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Tamat, ending yang cukup membagongkan.